Intro Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Disegel oleh pihak Kejaksaan Negeri Lasuswa, Kolaka Utara Sekitar pukul 11 siang pada Senin 17 Juli 2023 Sejumlah ruangan kantor Dinas Perhubungan dilakukan penggeledahan Yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lasuswa Henderina Malu Pantoran wartawan di lokasi, Kepala Dinas Perhubungan ala Dinsah Dan beberapa pegawainya tidak berada di tempat saat penggeledahan berlangsung Pihak Kejaksaan juga langsung melakukan pemasangan garis merah putih Sebagaimana yang terlihat di lokasi Dan sejumlah lemari penyimpanan dokumen dan komputer pegawai juga dipiksa oleh penyidik Kepala Kejaksaan Negeri Lasuswa, Kolaka Utara Henderina Malu menyebutkan Bahwa penggeledahan tersebut merupakan salah satu rangkaian penyelidikan Untuk memperjelas penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi bandara Kami datang untuk melakukan penyelidikan Sekaligus mengambil beberapa dokumen penting Yang ada kaitannya dengan penyidikan kasus bandara tersebut Pihak Kejaksaan juga sempat kewalahan melakukan penggeledahan dokumen Karena sejumlah berkas saling bercampur aduk Bahkan pihak Kejaksaan sempat meminta kepada pegawai setempat Agar menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Supaya bisa menata berangkasnya Saat penggeledahan berlangsung Henderina Malu kejari Kolaka Utara Melarang para pegawainya mengambil gambar terkecuali wartawan Belum ada keterangan resmi yang disampaikan Henderina Malu Selaku kejari Lasuswa terkait kasus tersebut Penyegilan kantor Dinas Perhubungan Kolaka Utara Diduga kuat tindak pidana korupsi Proyek pematangan lahan bandar udara yang sedang ditangani Proyek itu terletak di desa Lame Tuna dan desa Kalu-Kaluku Kecamatan Kodeha Kabupaten Kolaka Utara Dan telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan pada tahun 2022 lalu Dari Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Erik mengabarkan Salam sejahtera, bersiang, teman-teman Terima kasih karena sudah bersama dengan kami Ya memang Ini luar biasa Langsung begitu terdengar Langsung ada di sini Diberikan kami tambah semangat Jadi teman-teman Menurutkan ini salah satu Penyidikan Untuk menambah jelas Penyidikan yang kami lakukan Kami dapat mengambil Beberapa dokumen Yang ada kaitannya dengan Penyidikan kasus negara Dan syukur Karena Beberapa yang kami Besar Kami dapat tadi Jadi Kami akan bergerakkan itu Untuk semakin Mempergerak Menurutkan kasus ini Selanjutnya Segera Apa saja yang disitu Ya ada Banyaklah Ada beberapa dokumen-dokumen Yang sudah diambil Nanti untuk lebih dalamnya Kita akan mempergerak darah Apakah dengan pemeriksaan ini Nanti akan dijadikan Secepatnya akan Ada tersangka Ya tunggu saja Dalam waktu dekat Kami akan segera Melakukan Tersangka Untuk kasus itu Dan tentu Pasti teman-teman Nama tahun Akan kami kasih tahu Sampai penyidikan ini Ada berapa Kerugian negara Kalau untuk Di aku 5M Pasti ya Karena kami sudah berkoordinasi Dengan BPK Selaku pihak yang Taukan perhitungan Kita lebih Hujur itu lagi Bu Informasinya ini Tanpa ada Perencanaan Bu ya Ya itu sudah Masuk materi Nanti akan ada Waktu yang Khusus Kami akan Konferensi Khusus Khusus penggeledahan Terima kasih Ya tadi Hampir seluruh ruangan Karena rupa-rupanya Teman-teman Di disub Ini Artifnya itu Hampir ada di semua ruangan Jadi artifnya itu Tidak kayak Misalnya Kalau di bidang ini Ternyata kami harus Berupaya keras Dari satu ruangan Ke ruangan lain Untuk mendapatkan Dokumen-dokumen itu Tapi Teman-teman Penyidik Lalu Semreket Kerjanya Berapa jam Kita Dari 10 jam Lebih Dan Apa yang Kami cari Berapa persen Yang ditemukan 8 9 10 Dengan Ibu Ada 10 10 Tadi 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 Terima kasih.